Pemkot Bandar Lampung selasa pagi masih melanjutkan penyemprotan cairan disinfektan di ruas jalan protokol dalam kota Bandar Lampung. Penyemprotan cairan disinfektan ini melibatkan mobil damkar dan petugas tim tanggap cepat penanggulangan virus novel corona. Seperti yang terlihat pada selasa pagi, penyemprotan dilakukan di ruas jalan Jenderal Sudirman, jalan Kartini sampai ke jalan Ahmad Yadi. Penyemprotan cairan disinfektan dikawal oleh petugas Polri dan TNI setempat. Penyemprotan cairan disinfektan di jalanan kota ini diharapkan dapat memutus penyebaran virus novel corona. Jadi untuk informasi hari ini dilaksanakan penyemprotan terhadap beberapa jalan protokol, kemudian selanjutnya akan kita tunggu arahan lebih lanjut. Secara kontinu nanti akan kita informasikan ke rekan-rekan media lainnya. Penyemprotan cairan disinfektan ini sudah dimulai sejak sehari sebelumnya dan akan dilakukan berkelanjutan merata di seluruh jalanan protokol kota Bandar Lampung. Selain ruas jalanan, penyemprotan juga dilakukan di lokasi tempat ibadah, pusat kerambayan, dan kantor pelayanan masyarakat. Sampai selasa siang ini, di Lampung ada satu pasien asal Bandar Lampung dinyatakan positif corona dan empat pasien dalam penggawasan. Mereka kini dirawat di ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Terima kasih telah menonton!